Ada dugaan bahwa pembicaraan soal Kongkalikong ini direncanakan bahkan sebelum pandemi datang ke Indonesia. Jadi bulan Februari itu sudah mulai tuh omong-omongan Kongkalikongnya. Apakah ini memang hal yang biasa Anda temukan sebagai auditor? Banyak kejadian memang dalam proses tindak pidana korupsi terutama yang terkait dengan anggaran-anggaran besar ini sudah dimulai dari fase penganggaran. Nah fase penganggaran di Indonesia itu memang fase penganggarannya satu tahun sebelum pelaksanaan anggaran atau beberapa saat nanti kalau dia ada perubahan APBN atau APBD itu beberapa bulan sebelum anggaran itu ditetapkan. Jadi kalau pada saat kita lihat pada waktu perencanaannya sudah ada itu dengan tidak terlalu sulit melihatnya dimana harga satuan ataupun harga perkiraan yang dibuat oleh si perencana itu jauh lebih tinggi daripada harga yang ada di lapangan atau dia menggunakan benchmarking yang tidak tepat. Dan itu banyak kita lihat. Bukan cuma hanya di Bansos saja. Saya ingin ke Kurnia dari ICW. Kurnia yang jelas sejumlah investigasi penelusuran dilakukan oleh media seperti Tempo misalnya. Dan yang kemudian menunjukkan ada keterlibatan dua politisi lain yang berafiliasi dengan mantan Bansos yang kita tahu sudah ditangkap KPK. Sejauh ini bagaimana ICW melihat ini ditelusuri oleh KPK? Dua nama politikus yang terseret-seret kasus Bansos ini. Mesti kita katakan bahwa korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara bersama dengan Kroninya adalah korupsi yang paling keji dan tidak berperi kemanusiaan. Dan harusnya ini menggerakkan KPK untuk mempercepat proses penanganan perkaranya. Karena ini terkait dengan pengadaan dan ada dugaan fee 10 ribu dari 300 ribu total nilai paket tersebut, maka semua korporasi yang ada dalam 14 bagian yang diberikan kepada warga Jabodetabek harusnya dipanggil seluruhnya. Kami sampai hari ini tidak melihat adanya keseriusan di KPK. Kami menduga jangan sampai justru ada oknum-oknum di internal KPK, entah itu di tataran pimpinan, deputi, ataupun direktur yang berupaya untuk melokalisir perkara ini hanya berhenti hanya di Juliari Batubara. Kami ICW bersama dengan koalisi masyarakat lainnya seribu persen yakin bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini, terutama untuk klaster-klaster politisi yang kalau kita lihat pemberitaan dari majalah ataupun koran tempo menyebutkan mereka mendapatkan luar biasa besar paketnya di atas 1 juta paket per korporasi. Tentu itu harus ditelisik lebih jauh dari mana mereka bisa mendapatkan hal tersebut.